Terima kasih. Jeda itu terakhir syuting Bangsal Isolasi, itu September tahun kemarin tuh, tahun lalu. Gimana pas comeback tuh ada yang beda apa memang udah biasa aja atau gimana? Pas comeback itu tahun kemarin tuh apa ya, beda sih, beda sih rasanya. Karena menjadi pemeran utama juga kan, terus sejak aku kuliah itu belum ada project yang dimana aku menjadi pemeran utama. Rasanya beda sih, jadi kayak lebih ada rasa kepemilikan projectnya itu loh. Jadi kayak ini seorang project yang besar, yang kontribusi saya banyak, yang I have to make this really good gitu loh. Because people depend on me and I can't let them down, itulah pokoknya rasanya. Enjoy gak sih mungkin selama proses shooting itu? Enjoy sih, pasti enjoy. Karena emang dari dulu emang aku enjoy aja gitu semua prosesnya. Terus di sini pun juga projectnya, di project ini asik-asik banget. Pemainnya, cast and crewnya semuanya seru banget. Seberapa profesional sih seorang kimblier idol gitu? Mungkin itu gak ada masalah juga ya, tapi tetep profesional menjalani karir itu seperti apa? Kita bawa happy aja sih, kita bawa asik, apa muka. Aku dengan banyak kerjaan begini kan jadi gak dibawa stress gitu hidupnya, dibawa happy aja. Terus kita dengan niat baik, niat baiknya adalah cari uang buat anak-anak. Alhamdulillah aku juga enjoy gitu, jadi semuanya dibawa positif aja. Kalau shooting anak-anak sama siapa? Kenapa? Anak-anak sama siapa kalau kamu siapa? Sama aku. Suka nanyain mamanya, kasih nanyain kamu. Awal-awalnya pasti kayak ada rasa kayak gitu sih. Cuman lama-kelamaan kayak, yaudah gak apa-apa gitu loh. Mau nganterin ke depan, nganterin ke mobil gitu. Mau say bye bye sama mama di depan, ya terus itu mereka masuk lagi happy lagi gitu aja sih. Pernah dibawa ke lokasi gak sih kalau shooting? Engga. Kenapa? Engga, karena gak mau diajak ngeliat situasi shooting yang terlalu gimana-gimana gitu. Jadi kalau mungkin dibawa untuk nemuin photoshoot atau apa itu gak apa-apa. Cuman kalau shooting, ya gak tanya juga gitu. Kayak pagi sampai malam, terus terkadang situasinya banyak yang merokok juga kan. Kurang pas lah ya, kalau pas. Mungkin bukan banyak berita kan. Cuman udah berapa yang harus tinggalin anak nih. Juhan? Kalau shooting lagi, berapa gak sih tinggalin anak-anak? Iya sih, ada kangennya sih pasti. Cuman aku menganggap ini sebagai kayak me time aku juga sih. Jadi aku kerja, perlu juga kan. Biasalah ya ibu-ibu, apalagi yang single mother gitu loh. Emang harus kerja menafkahi anak-anaknya. Ya udah, ya kita bawa enjoy dan insya Allah anak-anak baik-baik aja di rumah sama mamaku. We hope the best for them dan kita juga coba provide yang terbaik juga untuk anak. Mungkin banyak yang nyebut kamu nih sekarang tuh kerja keras gitu ya. Demi untuk anak-anak juga gitu. Atau emang sedramatis itu gak sih gelarnya disandingkan? Kamu kerja keras banget gitu sekarang? Gimana ya? Emang sekarang emang lagi ada project aja. Alhamdulillah. Kan kita kan sebagai entertainer itu kan gak selalu ada kerjaan kan ya. Jadi ada di tengah-tengahnya ada break gitu. Emang sekarang lagi ada mini series ini, ini baru selesai. Ada break, jeda, berapa minggu mungkin. Mungkin yang aku bisa lebih spend time sama anak-anak. Atau mungkin kadang juga kerjaan-kerjaan yang pendek-pendek gitu. Atau meeting-meeting pun aku ngajak anak-anak. Terus setelah itu baru ada project lagi. Itu baru anak-anak sama mamaku. Terus mereka juga ke sekolah. Apalagi selesinya mereka sama mamaku. Terus besok ini kan aku udah mulai. Ada jeda nih. Jadi aku yang anterin. Aku yang lebih banyak ngurusinnya di rumah. Setiap project yang kamu terima itu. Kamu pilih-pilih dulu. Atau udahlah hajar aja gitu. Harus dipilih-pilih juga sih. Yang mana yang worth it lah ya. Dengan waktunya. Dengan budgetnya pastinya. Terus dengan the quality of the project juga. Pasti semua harus dipilih. Tapi dengan adanya kamu syuting sehari segini. Menyita waktu kamu gak dengan anak? Artinya? Pasti. Pasti. Cuman kan we can't have everything gitu loh. Terus kalo aku di rumah sama anak-anak mulu. Siapa yang cari duit kan? Ya gak sih? Terus itu top plan gak mungkin? Ada anak gitu gitu. Misalnya yang biasanya kan. Meet name-nya kan sama kamu gitu. Tidaknya ini hari ini. Amang sih. Alhamdulillah. Sejauh ini. Karena aku pun kalo setiap ada break. Aku ngajak mereka jalan. Kalo aku ada meeting pun nih. Aku ngajak mereka. Ikut aja di meeting ya udah gak apa-apa gitu. Pokoknya kapanpun yang aku bisa ngajak mereka. Aku ajak mereka. Bapain masih nafkan ya sih? No comment. Pikirin aja sendiri. Masih ada komplikasi buat ngomongin anak? Enggak. Enggak. Khususnya gimana sih kak? Sekarang perumahan update kasus seperti apa sih kak? Update-nya itu kan sekarang kayak masih sidang di court ya namanya ya. Masih bulak balik. Itu aja sih. Belum ada perkembangan tentang bukti-bukti. Sudah ada yang baru. Belum suka dengan pelaporan rakyat. Belum sih. Aku belum update dengan yang itu. Aku belum. Tapi mobil masih udah dibayatin atau sepatu-sepatu? Cepat. Masih. Khususnya apakah dia belum membalikin mobil? Enggak tau. Kalian tau sebanyak yang saya tau. Berarti gak ada komunikasi sekalian putih? Tepat. 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 Khususnya. 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 яз